Pemirsa isu pergantian Panglima TNI mulai memanas menjelang berakhirnya masa jabatan Panglima TNI Jenderal Gatot Normantio. Pengamat militer Koni Rahakun Dibi Bakri menilai pergantian Panglima TNI kali ini bisa dimanfaatkan untuk mengubah pandangan pertahanan militer. Koni menilai cara pandang angkatan laut maupun angkatan udara bisa menggantikan cara pandang yang dibangun Panglima Gatot. Satu yang merupakan PR Besar TNI di era pemerintahan Jokowi adalah belum terbangunnya roadmap pertahanan militer terkait dengan poros maritim yang dibangun Presiden Jokowi. Terkait dengan cara pandang ini, Koni menilai momen pergantian Panglima TNI harus dimanfaatkan untuk menggali cara pandang militer. Dari definisif ke dalam menjadi ofensif. Panglima militer yang baru diharapkan harus memiliki konsep untuk melakukan perang kawasan. Tetapi sekali lagi, menerapkan konsep pertahanan yang bervisi outward looking atau forward defense kita melibatkan, itu sangat memerlukan pandangan seorang kepala stafang negara atau kepala stafang angkatan laut. Karena begini, PR terbesarnya adalah sebenarnya, kita tuh PR pertahanannya sekarang memperdasarkan apa? Apakah kita berdasarkan selama ini MAF yang menerapkan kepada anggaran? Atau berdasarkan kapabilitas? Karena sekarang tentu-tentuannya sudah berubah. Pengembangan Cina, pengembangan kekuatan Australia, bagaimana kemurian negara-negara fight power defense arrangement bersiap-siap. Nah itu kan mesti dipertimbangan. Memang kalau dibandingkan misalnya face-to-face dengan Malaysia, seolah-olah kita jauh lebih kuat. Dari jumlah tentara, dari kemampuan. Tetapi jangan salah, Malaysia itu fight power defense arrangement, jadi ada apa-apa dia langsung negara-negara lima itu langsung bersatu membela dia. Kita kan sendirian, jadi nggak bisa menghitungnya.